video kali ini saya akan bagikan tutorial mengedit foto menggunakan Lightroom ya guys lebih tepatnya ke dual tone atau dua warna hari ini sangat menarik ya guys untuk edit foto Lightroom yang lain kalian bisa klik disini tonton terus video ini sampai selesai dan sebelum lanjut jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya ya guys Oke langsung saja kita masuk ke pengeditan saya disini menggunakan foto ini sebagai contoh yang pertama langsung saja masuk ke menu selektif di menu selektif kalian klik yang nomor plus di sini ada tiga tool ya guys yang pertama adalah brush yang kedua adalah gradient linear dan yang ketiga adalah gradient radial karena disini saya akan mengedit dua warna jadi saya menggunakan gradient radial kalian klik yang kontak kalian taruh dimana warna saja saya akan saya putar seperti ini Oke untuk warna sebelah kanan saya posisikan disini untuk garis yang sebelah kanan kalian tarik saja kira-kira segini oke itu ya sebelah kiri kalian tarik hampir penuh kalau sudah langsung saja masuk ke pencahayaan di pencahayaan kalian naikkan plus 24 kemudian untuk kontras kalian naikkan plus 6 untuk high click kalian naikkan plus 6 dan untuk hitam min 6 yang kedua masuk ke warna oke di menu warna ini untuk temperatur saya turunkan min 6 untuk corak 0 dan untuk kejenuhan plus 6 kalian perhatikan untuk warna untuk warna dan kejenuhan kalian harus perhatikan disini saya posisikan di angka 200 untuk warna kira-kira di warna biru dan tosk Their kemudian masuk ke efek untuk tekstur Plus 10 untuk kejernihan min 4 untuk efek kabut plus plus 10 Oke kemudian masuk ke detail di noise plus 4 mau ketajaman plus 10 Oke disini sudah mulai berubah kemudian untuk warna yang sebelah kiri saya tambahkan lagi klik sini saya perbesar jangan saya putar untuk yang kiri ya guys saya taruh disini untuk yang kanan kalian tarik kira-kira segini oke untuk yang kiri kira-kira segini kemudian kita langsung saja masuk ke pencahayaan di pencahayaan kalian naikkan plus 16 untuk kontras plus 4 dan untuk Hegeleg plus 10 bayangan plus 6 hitam min 6 selanjutnya ke menu warna di menu warna ini untuk tempat atur min 10 untuk corak plus 6 kemudian kejenuhan saya buat kira-kira 43 dan untuk warna kalian perhatikan saya buat di angka 300 kemudian masuk ke efek di menu efek ini untuk tekstur plus 10 untuk kejernihan plus 20 dan untuk efek kabut plus 2 oke selanjutnya ke menu detail untuk noise ya min 30 kemudian untuk ketajaman plus 6 di sini untuk warna wajahnya ikut berubah kalian bisa brush kalian atur untuk ukuran untuk kira-kira 60 dan untuk flow nya saya buat 100 bisa kalian zoom kemudian kalian hapus saja oke ini sudah selesai guys warna wajah agar tidak terlalu pucat atau putih ya guys kalian bisa tambahkan untuk yang gradien radial kalian klik kalian posisikan di wajah seperti ini kalian bisa atur bisa miringkan kalau sudah masuk ke pencahayaan pencahayaan di pencahayaan kalian naikkan plus 16 untuk kontras biarkan saja untuk corona putih plus 6 untuk hitam min 4 kemudian masuk ke warna untuk temperatur min 4 oke untuk kejenuhan min 4 oke untuk warna kalian perhatikan untuk warna wajahnya saya buat kira-kira di yang ke 200 10 kemudian akan saya naikkan kira-kira 10 ya guys oke bisa kalian lihat ya guys tempat decimate kemudian tempat setelah kemudian untuk warna bibir bisa kalian ubah juga kalian klik yang ke dia radial yang dengan tenang ini akan saya posisikan dulu kemudian masuk ke warna untuk temperatur plus 2 untuk corak plus 7 atau 8 untuk kejenuhan plus 6 untuk warnanya saya buat 215 saya naikkan kira-kira 30 oke untuk mata ya guys kalian bisa samakan untuk warna yang sebelah kanan di menu warna yang saya buat kira-kira di warna biru kalian bisa klik dan tahan untuk meng-copy atau menggandakan sudah jadi ya guys bisa kalian lihat sebelum untuk tambahan kalian masuk ke pencahayaan untuk pencahayaan plus 20 kemudian untuk contrast plus 10 kemudian untuk highlight plus 6 untuk hitam min 4 min 5 kemudian ke warna untuk vibrance kalian naikkan plus 4 menu efek untuk tekstur plus 6 kejernihan plus 4 efek kabut plus 10 untuk fake niche kalian turunkan min 10 yang titik tengah kalian buat 40 oke kemudian dimana detail kalian bisa menajamkan kira-kira 10 untuk detailnya kira-kira 20 dan untuk pengurangan noise 10 untuk detailnya mulai buat 30 oke ini sudah selesai guys bisa kalian lihat perubahan dari sebelum dan sudah itulah tadi cara bagaimana mengedit dual tone atau dua warna semoga video tersebut bermanfaat buat kalian dan jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys bye sampai jumpa